Mestika Burung Hang Kemala Jilid 24. Apakah tidak sebaiknya kalau sekarang juga diantarkan ke barat dan serahkan kepada Seri Baginda Kasar? Pusaka itu amat dibutuhkan untuk mendatangkan kepercayaan mereka yang mendukung beliau, bukan tanya Kim Hong. Dugaanmu tadi benar. Huisan pusaka itu amat penting, karena itu harus selalu kita ketahui di mana tempat penyimpanannya. Dan saat ini tidak perlu kita antarkan ke barat, Nona Kim Hong, karena kami telah mendengar bahwa Seri Baginda berhasil memujuk para kepala suku di barat untuk membantu pasukan beliau dengan memperlihatkan mestika Burung Hang Kemala. Agaknya, Seri Baginda yang kehilangan pusaka itu telah membuatkan pula tiruannya. Jadi sekarang ada tiga buah pusaka, dua yang palsu dipegang Bong Koksu dan Seri Baginda, sedangkan yang asli kita simpan kalau saatnya tiba, kita akan serahkan kepada Seri Baginda Kasar. Semua orang merasa setuju dengan pendapat ini dan Huisan lalu menuliskan beberapa huruf di atas kertas, memberikan tulisan itu kepada Kuilan yang membacanya. Membaca isi tulisan ini Kuilan tertegun. Betapa berani dan cardinya pemuda murid Gobitai itu dia telah menyimpan pusaka itu di tempat yang takkan pernah disangka siapapun juga, terutama sekali tidak oleh pihak musuh karena pusaka itu berikut petinya ditanam di bawah pohon dekat padar tembok di kebon belakang gedung Yap Bekini ditinggali Bong Koksu pantas pemuda itu dapat menolongnya. Kiranya sedang mencuri masuk dan menanam pusaka itu di bawah pohon yang ia pergunakan untuk memasuki kebon pada malaem hari itu. Memang kelihatan mengkhawatirkan menyimpan pusaka di sana, akan tetapi justru di tempat yang begitu dekat dengan Bong Koksu, merupakan tempat yang aman karena tidak akan disangka, sama sekali. Gedung itu boleh jadi dapat diserbu orang dan isinya dirampok habis, bahkan gedung itu sendiri dapat saja dibakar habis. Akan tetapi siapa yang mau mengganggu sebatang pohon di sudut kebun ia memandang pemuda yang tersenyum itu dan mengangguk, lalu ia merobek-robek kertas itu sampai menjadi potongan kecil-kecil. Kim Hong yang teringat akan ayah kandungnya yang belum juga dapat ia temukan, segera bertanya kepada hartawan ji, paman ji, engkau telah dapat menyelidiki dan mengetahui bahwa orang yang mengaku ayahku itu adalah Pak LSU. Dapatkah engkau menolongku memberitahu siapa sebenarnya ayah kandungku yang bernama Kan Bu itu dan apakah dia masih hidup? Kalau dia masih hidup, di mana dia sekarang ketika yang kongcu minta kepada kami untuk menyelidiki tentang Chi Yang Kui yang mengaku sebagai Kan Bu, dengan sendirinya kami juga menyelidiki tentang ayah kandung nona itu. Kami bertanya-tanya kepada para prajurit dan perwira yang dulu berada dalam satu kesatuan dengan perwira Kan Bu, dan bagaimana hasilnya, paman tanya Kim Hong penuh harap. Ternyata bahwa ayahmu itu, perwira Kan Bu, setelah berhasil lolos dari hitam dan kembali ke kota raja, dia diangkat menjadi seorang panglima yang membantu panglima besar kocuit, dan tentu saja dia ikut pula mengawal seri. Baginda Kaisar Kebarat Apalagi karena ayahmu sudah mengenal daerah barat dengan baik, maka tenaganya amat dibutuhkan Kaisar jadi ayahku mengawal seri Baginda Kaisar Kebarat. Jadi benar ayah kandungku masih ada wajah gadis itu berseri dan matanya bersinar-sinar. Kalau begitu, aku akan menyusulnya dan mencarinya ke sana, dan aku akan membantunya memperkuat pasukan seri Baginda Hartawan Ji mengangguk-angguk. Hartawan ini dahulu sebelum An Lusan merebut tahta kerajaan Teng, telah bekenja sebagai seorang penyelidik yang cerdik. Karena itu, dia kini dapat bekerja dengan tenang tanpa takut dikenal orang karena dahulu pun tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang perwira tinggi yang memiliki jaringan penyelidik. Banyak anak buahnya disebar kemana-mana sehingga dia dapat mengetahui dengan baik keadaan di dalam dan di luar istana. Memang sebaiknya begitu, nona kami kira seri Baginda membutuhkan banyak pembantu yang lihai seperti nona dan besar sekali harapannya nona akan dapat bertemu dengan perwira kean bu sana. Kebetulan sekali, kakakku yang Chin Hong juga baru saja berangkat ke sana. Adik Im Hong, kata kuilan kalau engkau melakukan perjalanan dengan cepat, mungkin engkau akan dapat mengejarnya dan lebih menyenangkan kalau kalian melakukan perjalanan bersama. Kan wajah gadis itu berubah kemerahan, akan tetapi tak dapat disangkal di dalam hatinya ia merasa girang sekali. Sejak tadipun ia sudah bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa ia tidak melihat Chin Hong di situ. Aku akan melakukan perjalanan sepat mungkin, katanya dan ia pun tidak menolak ketika hartawan ji menyerahkan seekor kuda kepadanya, berikut berapa potong perak untuk bekal perjalanan. Gadis ini meninggalkan rumah gedung bau koksu tanpa membawa apapun sehingga pakaian pun hanya yang berada di tubuhnya. Ia pun menerima ketika kuilan memberi beberapa potong pakaian untuknya, dan memang bentuk tubuh miyata seukuran. Setelah Kim Hong berangkat meninggalkan kota raja dengan care sembunyi-sembunyi, yaitu melalui pintu gerbang selatan dengan menyamar sebagai seorang nenek-nenek, diantar oleh Ji Siok yang telah menyogok para penjaga agar diperbolehkan keluar mengantar bibinya yang tua dan sakit-sakitan ke desa. Maka Huisan juga meninggalkan rumah hartawan ji, dia pun menyamar karena kini dia juga menjadi seorang buronan. Dia menghubungi seorang tetangganya dan minta bantuan tetangga itu untuk menjualkan rumah dan toko pamannya. Karena mendapatkan keuntungan besar, tetangga itu dengan senang hati melakukannya dan dalam waktu beberapa hari saja rumah itu telah terjual dan Huisan mempunyai uang 2.000 tahil hasil penjualan itu. Dia pun seperti kuilan, tinggal di rumah hartawan ji. Pada keesokan harinya, hartawan ji menerima seorang tamu dan setelah tamu itu pergi, dia mengumpulkan para pembantunya di mana hadir pula Huisan dan Kuilan. Dari wajah pemimpin jaringan matematik itu dapat berduga bahwa ada masalah penting. Ada berita penting sekali dari Siachi Yangkun, kata hartawan itu. Dari Toa Kosya Subeng? Berita apakah itu, pamannya Kuilan penuh gairah, ia tidak tahu betapa diambia M. Huisan mengerling kepadanya dengan penuh perhatian menatap wajahnya dalam kerlingan itu. Siachi Yangkun memberi kabar bahwa usaha Nona Kuibi di istana berhasil mengadu domba antara An Lusan dan puteranya, An Kong. Bahkan An Kong yang disebut pangeran itu mempercayai Nona Kuibi dan minta kepada Nona Kuibi untuk meracuni An Lusan. Ah, berbahaya sekali itu, bagaimana kalau ketahuan kata Kuilan, mengkhawatirkan adiknya. Semua telah diatur oleh Bawu Koksu yang mendukung pangeran An Kong. Malah M. I. Nona Kuibi berhasil diselundupkan ke dapur dan ditunjuk sebagai seorang daya yang melayani Kaisar An Lusan makan malah menggantikan seorang daya yang lain yang sakit. Saat inilah akan dipergunakan oleh Nona Kuibi untuk meracuni makanan yang akan dimakan kepala pemberontak itu, akan tetapi, tentu akan ketahuan dan adikku akan terancam bahaya, kata pula Kuilan. Menurut pesan Siachi Yangkun, bahaya yang datang bukan dari pengikutan Lusan, melainkan dari pangeran An Kong, dari Bawu Koksu yang mendukungnya. Dari mereka inilah datangnya bahaya yang mengancam Nona Kuibi akan tetapi bagaimana mungkin itu, paman tanya Huisan bukankah Nona yang Kuibi hanya melaksanakan perintah pangeran An Kong itulah sebabnya. Menurut Siachi Yangkun, keadaan Nona Kuibi terancam maut. Setelah perbuatan itu dilaksanakan dan Lusan mati keracunan, tentu para pejabat tinggi ingin mencari siapa pelakunya. Dan untuk menutupi kenyataan bahwa An Kong yang meracuni ayahnya maka tentu mereka itu akan berusaha untuk menangkap Nona Kuibi dan menuduh Nona itu sebagai pelakunya. Akan tetapi harap jangan khawatir. Siachi Yangkun sudah mengatur kesemuanya dia yang akan melindungi Nona Kuibi dan menyelundukkannya keluar dan kita yang harus membantunya, menerima Nona Kuibi dan membawanya kesini dengan cepat. Akan tetapi, peristiwa itu tentu akan menimbulkan gegar di istana paman. Apakah tidak akan terjadi keributan yang ditimbulkan oleh mereka yang setia kepada An Lusan? Ini pun akan ditanggulangi oleh Bong Chiangkun yang sudah mempersiapkan pasukannya di luar istana, dan dibantu oleh Siachi Yangkun yang akan bergerak ke dalam istana. Kui Lan membelalakan matanya. Paman Ji, benarkah itu? Rasanya tidak mungkin Siato Ako akan bekerja sama dengan Bong Kok Su, apalagi membantunya, Nona. Ini merupakan siasat Siachi Yangkun yang baik sekali. Menghadapi pangeran An Kong yang didukung Bong Kok Su tidaklah seberat kalau menghadap An Lusan. Karena itu, sengaja dibiarkan ayah dan anak pemberontak itu saling hantam, dan Siachi Yangkun memang sengaja berpihak kepada pangeran An Kong. Kalau Wan Lusan sudah tewas, dan para pengikutnya dapat dilumpuhkan akan kelak menghadapi pangeran An Kong tidaklah terlalu berat. Kui Lan mengerti, akan tetapi tetap saja ia mengkhawatirkan keselamatan adiknya, ia tahu bahwa Kui Bi bermain api. Amat berbahaya tugas yang hendak dilaksanakan adiknya malah M ini. Meracuni An Lusan. Membayangkan saja Kui Lan sudah merasa ngeri dan jantungnya berdebar keras. Bagaimana kalau ketahuan sebelum An Lusan makan hidangan beracun itu? Bagaimana kalau hidangan itu tidak dimakan atau dimakan orang lain sehingga orang lain yang mati, bukan An Lusan? Apa yang dapat dilakukan Kui Bi kalau sampai ketahuan ia tahu akan keberanian dan kenekatan adiknya itu? Kalau sampai ketahuan sebelum hidangan dimakan, Kui Bi pasti akan bertindak nekat dan mencoba untuk membunuh saja An Lusan. Dan tanpa bantuan, agaknya mustahil adiknya akan mampu meloloskan diri dengan selamat keluar dari istana kalau ia dikejar-kejar sebagai pembunuh. Biarpun ia tahu di sana terdapat siasubeng pria yang dikaguminya itu, tetap saja ia masih merasa gelisah. Ketika Ji Syok mengatakan bahwa pertemuan berakhir dan semua orang sudah bangkit, ia sendiri berdiri dan menuju ke kamarnya dengan tubuh lemas 020 karena memang sudah diatur oleh kaki tangan Bung Kok Su. Maka dengan mudah Kui Bi mendapat kepercayaan membantu di dapur, kemudian menggantikan seorang dayang pelayan di ruangan makan yang sedang sakit. Semua ini sudah diatur oleh Bung Kok Su, melalui kaki tangannya yang banyak terdapat di dalam istana. Mudah sekali bagi Kui Bi untuk mengetahui, sayur masakan yang mana menjadi kesukaan An Lusan dan mudah pula ia membawa hidangan itu menuju ke kamar makan, menaruh bubukan racun di dalam masakan. Racun itu tidak mengeluarkan bau, juga tidak ada rasanya, maka tidak akan diketahui bahwa masakan itu mengandung racun. Akan tetapi ketika An Lusan yang berpakaion sebagai raja itu memasuki ruangan makan dan ia duduk menghadapi semeja besar penuh masakan yang masih mengepulkan uap yang sedap, ditamani tiga orang selir dan lima orang dayang, hati Kui Bi berdebar juga ia melihat selosin prajurit pengawal pribadi. Yang membawa tombak, berdiri berjajar di pintu ruangan. Dan ia tahu bahwa di luar pintu terdapat pula banyak prajurit pengawal. Hal ini tidak mengejutkan hatinya karena memang sebelumnya Bung Kok Su telah memberitahu padanya dan mengatakan bahwa mereka itu adalah pasukan pengawal yang telah menjadi anak buahnya. Yang menjadi pengawal setia dari An Lusan hanya selosin orang pengawal pribadi saja. Menurut petunjuk Bung Kok Su, kalau nanti An Lusan sudah makan dan keracunannya harus cepat menerobos keluar melalui pintu, kalau perlu merobohkan para pengawal pribadi yang menghalangi dan kalau sudah tiba di luar, pasukan anak buah pangeran Ankong atau Bung Kok Su akan melindunginya. Akan tetapi Kui Bi telah mendapat pesan dan petunjuk lain dari panglima muda yang dikaguminya, yaitu Sia Subeng. Menurut Sia Subeng, setelah ia berhasil, harus melarikan diri melalui jendala ruangan makan itu yang terbuka dan tiba di taman di luar ruangan makan, kemudian mengambil jalan melalui atas wuungan menuju ke dalam taman istana yang besar. Di sana, Sia Subeng dan pasukannya akan menyambut dan menyembunyikannya. Tentu saja ia memilih untuk menaati pesan pujaan hatinya itu, karena menurut Sia Subeng, kalau ia menaati petunjuk Bung Kok Su, ia seperti-seperti burung masuk kurungan, akan ditangkap dan besar sekali kemungkinan dituduh sebagai pembunuh tunggal elan lusan dan dijatuhi hukuman berat. Ruangan makan itu luas sekali di sudut ruangan, dekat dinding para dayang ahli musik telah memainkan yang kim dan suling, dan ada pula yang bernyanyi dengan suara lembut dan merdu. Meja makan itu sendiri berbentuk bundar dan anglusan duduk di atas kursi istimewa, dikelilingi para dayang dan tiga orang selirnya duduk di kanan kiri dan depannya. Masakan kegemarannya ialah masakan kaki di ruang dimasak dengan rebung, bambu muda. Inilah masakan kegemarannya ketika dia menjadi panglima pasukan di utara, di mana terdapat banyak biruang. Biarpun sekarang dia berada di selatan dan kaki di ruang merupakan bahan masakan yang langka dan karenanya mahal sekali, dia tetap minta dicarikan kaki di ruang. Masakan inilah yang tadi oleh Kui Bi dihidangkan di atas meja, paling dekat dengan kursi Seng Kaisar baru. Dalam kesempatan ini, agar tidak menarik perhatian, Kui Bi tidak berdan dan ia hanya berperan sebagai pelayan yang mengambilkan masakan dari dapur dan ketika Seng Kaisar makan bersama selirnya dan dilayani lima orang dayang, tugasnya hanya berdiri di samping bersama tiga orang rekannya dan menanti perintah para dayang pelayan kalau-kalau dibutuhkan bumbu atau masakan tambahan. Anlusan nampak gembira ketika duduk di depan meja makan. Perutnya rasa semakin lapar ketika dia mencium bau masakan khas kegemarannya yang ada paling dekat di depannya. Dia merima suguhan arak dari selir yang duduk di sebelah kanannya, minum dengan sekali tuang dari cawannya, kemudian menerima sumpit yang disodorkan selir yang berada di sebelah kirinya. Kui Bi mengikuti semua gerakan Kaisar itu dengan jantung berdebar tegang. Akan berhasilkah usahanya melaksanakan perintah Pangeran Ankong? Ia tidak menyesal sedikit pun melaksanakan perintah meracuni Anlusan, karena andai kan tidak ada perintah itu, dengan segala kenekatannya ia akan mencari kesempatan untuk membunuh orang ini, orang yang telah mengakibatkan ayah ibunya meninggal, menyebabkan keluarganya berantakan dan kerajaan teng jatuh. Agaknya perhitungan bau koksu dan Pangeran Ankong memang tepat. Tanpa ia melihat ke arah masakan lain, sepasang sumpit di tangan Anlusan langsung saja menuju ke arah masakan kaki di ruang itu, dan sepasang sumpit itu menjepit sepotong daging kaki di ruang, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Nampak sedap dan nyaman sekali dia mengunyah daging kaki di ruang yang bergajih itu, dan memang tukang masak mendapat pesan dari Pangeran Ankong sendiri agar hari itu memasak kaki di ruang yang senang kenaknya. Bahkan dia pun memerintahkan mencarikan kaki di ruang yang masih muda agar terasa lebih lunika dan lezat. Makin tegang rasa hati kuibi ketika Anlusan terus saja makan masakan itu dengan sumpitnya, hanya diselingi minum arak sekali dua kali tegukan. Agaknya tidak ada pengaruh apa-apa dan diamakan dengan lahapnya, belum menyentuh masakan lain. Timbul perasaan gelisah dalam hati kuibi dan ia mengingat-ingat. Tidak salahkah ia tadi menaruhkan racun itu? Jangan-jangan ia keliru memasukkan ke dalam masakan lain. Akan tetapi rasanya tidak mungkin ia yakin benar telah menuangkan racun itu ke dalam masakan kaki di ruang itu suara musik masih terdengar mengiringi suara nyanyian merdu. Tiga orang selir seperti berebut menarik perhatian kaisar dengan ucapan manis dan menyuguhkan arak, ada pula yang karena desakan kaisar mulai ikut makan. Akan tetapi melihat betapa lahapnya kaisar makan masakan kaki di ruang, mereka tidak berani ikut mengambilnya. Kalau Anlusan tidak mengambilkan untuk mereka, tiga orang selir itu tidak akan berani lancang mengambil sendiri hidangan yang menjadi kegemaran Anlusan itu. Bekas panglima yang kini mengangkat diri menjadi kaisar ini memang terkenal galaka dan keras kalau ada orang berani mendahului kehendaknya, apalagi menentangnya. Karena itulah, ketika pangeran Ankong mohon agar diangkat menjadi putra mahkota, dia marah dan membenci putranya sendiri, karena merasa didahului. Ah, aku haus, araknya kata Anlusan dan tiga orang selir itu seperti berebut memegang guci arak menuangkan arak ke dalam cawan arak dari emas yang telah kosong. Anlusan mengambil cawan itu, menuangkan isinya ke dalam mulutnya yang ternganga dan tiba-tiba cawan kosong itu terlepas dari tangannya dan dia pun terkulai. Duk kepalanya terantuk meja dan tubuhnya berkelojotan. Tiga orang selir itu menjerit, diikuti lima orang dayang dan semua orang yang berada di situ terkejut. Para pemain musik menghentikan permainan mereka dan dengan muka pucat mereka bermandang terbelalak ke arah kaisar. Selosin orang pengawal pribadi berlomcatan mendekat. Kuih dimaklum bahwa racun itu telah bekerja, lapun menyelinap dan mendekati jendela, terus milompat keluar. Hei, ii, tahan. Semua orang tidak boleh meninggalkan tempat ini. Seorang pengawal pribadi berteriak dan ketika melihat Kuih Bi tidak berhenti dia pun mengejar, diikuti oleh sembilan orang pengawal lain, sedangkan dua orang tinggal di situ, menolong kaisar dan mengamati setiap orang. Kuih Bi berlari ke dalam taman kecil di luar ruangan makan itu, dan ketika pengawal pribadi kaisar itu yang ternyata mei miliki Gin Kang ing cukup hebat berlomcatan mengejarnya, tiba-tiba Kuih Bi membalikkan tubuhnya. Tadi ia menyambar sebatang ranting kayu taman itu dan kini, tiba-tiba ranting itu mencuat dan dengan dasyat menyambut pengejarnya dengan tusukan ke arah kedua matanya. Melihat ranting itu menusuk ke arah matanya dengan kecepatan kilat, pengawal itu terkejut dan cepat menggerakkan tomaknya menangkis melindungi matanya. Akan tetapi, ilmu Hang In Simpang dari Kuih Bi memang hebat sekali. Ranting yang menusuk matu itu tidak menanti sampai ditangkis tombak tau-tau telah meluncur ke bawah dan menotok dada lawan. Tuk biarpun hanya sebatang ranting sebesar ibu jari, akan tetapi di tangan Kuih Bi menjadi senjata ampuh. Pengawal itu roboh dengan tubuh kaku. Kuih Bi tidak menanti lebih lama terus berloncatan melintasi taman dan meloncat naik ke atas genteng seperti petunjuk yang didapatnya dari siap beng. Di belakangnya, sembilan orang pengawal mengejar dan ternyata mereka memang merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kepandayan tinggi. Kalau yang pertama tadi sampai dapat dirobohkan Kuih Bi, karena dia memandang rendah kepada seorang gadis dayang, apalagi kalau yang dipergunakan menyerangnya hanya sebatang ranting. Karena memandang rendah, dia lengah dan dapat dirobohkan dengan sekali totokan. Ketika melihat betapa sembilan orang pengawal itu dapat terus mengejarnya dengan berlompatan ke atas wuungan pula, Kuih Bi mempercepat lari dan akhirnya ia dapat meloncat turun ke dalam taman istana, tetap dikejar oleh sembilan orang itu. Hati Kuih Bi menjadi lega ketika lihat pasukan yang puluhan orang banyaknya berbaris di taman itu. Cepat Yami loncat dekat dan tangannya segera ditarik siasubeng dan ia sudah menyusup masuk ke dalam barisan itu, tergesa-gesa ia menggunakan pakaian seragam prajurit yang diberikan oleh seorang prajurit, menutupi pakaian wanitanya beberapa detik saja Kuih Bi telah menjadi seorang di antara pasukan itu, berpakaian prajurit berikut topinya yang khas. Siasubeng menyambut sembilan orang pengawal pribadi kaisar itu di bawah sinar lampu-lampu gantung taman itu dia menegur. Bukankah kalian ini prajurit-prajurit pengawal pribadi yang mulia kaisar? Kenapa malah em malah em berlari kesini? Apa yang telah terjadi ah, kiranya sia Chiangkun dan pasukannya. Kenapa pula Chiangkun membawa pasukan memasuki taman istana pemimpin pasukan pengawal itu bertanya? Para prajurit pengawal pribadi kaisar adalah orang-orang kepercayaan kaisar maka biarpun hanya prajurit, mereka berani bersikap angkuh terhadap panglima yang berada di luar istana. Kami menerima perintah Bung Koksu untuk berjaga-jaga karena ada desas-desus bahwa matematik musuh hendak menyerang yang mulia. Apakah yang terjadi maka kalian berlarian kesini kami mengejar pembunuh. Apakah pasukan muta Dimi lihat seorang gadis yang berlari ke dalam taman ini? Tidak, kami tidak melihatnya, kata si Asubeng. Mustahil, para prajurit pengawal pribadi kaisar itu berseru heran, kami mengejarnya dan kami melihat jelas meloncat turun dari wungan dan masuk ke taman ini. Apakah itu berarti kalian tidak percaya kepada keterangan kami? Kalau begitu, silakan menggeledah dan periksa sendiri apakah gadis yang kalian cari itu berada di antara kami ataukah tidak kata si Asubeng dengan suara keren. Maafkan kami, Chiang Kun. Telah terjadi peristiwa hebat, terpaksa kami akan melakukan penggeledahan, ini tugas kami sembilan orang itu lalu menyusup-nyusup ke dalam pasukan itu, akan tetapi tentu saja mereka tidak menemukan seorang gadis dayang di antara mereka. Semua adalah pasukan yang berpakaian seragam. Kalau ada gadis dayang, tentu akan mudah kelihatan di antara mereka yang seragam itu. Setelah merasa yakin bahwa tidak ada gadis yang mereka cari, mereka kembali berhadapan dengan si Asubeng. Sebetulnya, apa yang terjadi? Siapa gadis dayang itu dan mengapa kalian mengejarnya lah telah melarikan diri setelah melihat yang mulia keracunan? Kami mencuriga ia mempunyai kaitan dengan peristiwa itu, yang mulia keracunan? Lalu, bagaimana keadaan beliau? Tanya si Asubeng, pura-pura kaget. Kami tidak tahu, sekarang juga kami akan ke sana. Kata sembilan orang itu dan mereka pun berserabutan lari meninggalkan taman. Pada saat terdengar bunyi canang dipukul bertalu-talu, tanda bahaya sehingga seluruh isi istana menjadi gempar. Dalam waktu beberapa menit saja semua orang tahu bahwa Kaisar telah tewas keracunan hidangan makan malam. Pasukan yang dipimpin Bung Ki telah dipersiapkan dan telah berada di luar istana, sedangkan pasukan yang dipimpin Si Asubeng juga sudah siap dan berada di sebelah dalam, mengepung istana dan menguasai semua tempat. Melihat ini, para panglima yang setia kepada Anglusan tidak dapat berbuat sesuatu apalagi karena kematian Anglusan karena keracunan makanan. Mereka hanya dapat segera datang ke ruangan makan dan menahan semua dayang, selir, dan taikam, termasuk semua juru masak yang malaem itu bertugas memasak makanan dan melayani keluarga Kaisar makan malam. Ketika Bung Kok Su tergesa-gesa datang bersama Bung Ki Yang Kun, juga Pangeran Angkong, dan kemudian menyusul pula Si Asubeng dan para panglima dan menteri yang memenuhi ruangan makan, tubuh Kaisar Anglusan sedang diperiksa dengan teliti oleh tiga orang tabib istana. Akan tetapi, semua usaha tiga orang tabib itu melalui pengurutan, tusuk jarum, dan cekokan obat anti-racuan Si Asya Belaka karena memang ketika tiga orang tabib itu datang, Anglusan telah putus nyawanya. Jerit tangis para istri dan selir memenuhi ruangan itu, akan tetapi Bung Kok Su dengan cekatan lalu mengatur agar jenazah Kaisar segera diangkat ke ruangan dalam untuk dirawat sebagaimana mestinya. Bung Kok Su sendiri yang memeriksa para pembantu yang masih ditahan ruangan makan untuk ditanya. Akan tetapi, dia dan Bung Ki merasa heran sekali tidak melihat Kui Bi. Dari para petugas di luar ruangan makan mereka mendengar bahwa gadis itu tidak lari melalui pintu. Padahal sudah direncanakan bahwa kalau ia keluar dari pintu para petugas akan menangkap dan renahannya. Kemudian terdengar keterangan para pengawal pribadi Kaisar bahwa gadis Dayang itu melarikan diri melalui jendela dan biarpun mereka telah berusaha mengejarnya, namun gadis yang amat lihai itu berhasil melarikan diri. Mendengar ini, Bung Kok Su mengerutkan alisnya. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa Dayang baru itu memiliki ilmu silat tinggi. Tentu ia lihai sekali sehingga mampu meloloskan diri dari pengejaran para pengawal pribadi Kaisar yang lihai itu. Karena khawatir gadis itu membocorkan rahasia bahwa pangeran Ankong yang melakukan rencana pembunuhan terhadap payahnya, Bung Kok Su lalu memerintahkan para panglima untuk menangkap Dayang itu. Juga panglima Siya Subeng diminta untuk menggeledah seluruh kota untuk menangkapnya. Lah pasti masih berada di kota Raja. Geledah semua rumah dan tangkap gadis itu. Tentu ia yang membunuh dan meracuni seribaginda perintahnya. Semua panglima, termasuk Siya Subeng, meninggalkan istana. Kalau para panglima memerintahkan anak buah mereka untuk melakukan pencaharian, Siya Subeng sendiri cepat menuju rumah Hartawan Ji. Tak lama kemudian dia sudah berada di kamar rahasia bersama Hartawan Ji, Kui Lan, Kui Bi, dan Hui San begitu melihat Siya Subeng muncul, Kui Bi segera lari menyambutnya dan bertanya, Tuako, bagaimana? Berhasilkah kita sesuai rencana? Apakah dia sudah tewas gadis itu merasa tegang dan saking tegangnya, ia memegang kedua lengan panglima itu. Siya Subeng tersenyum dan mengangguk. Berhasil baik sekali, Bimo yang kau memang tabah dan cerdik. An Lu San telah tewas, dan tentu An Kong yang akan mengangkat diri menjadi gantinya seperti mereka rencanakan, akan tetapi sekarang timbul masalah baru. Engkau berada dalam bahaya, Bimoi Hie M.M., aku tidak takut, Tuako kata gadis itu dengan sikap gagah. Aku percaya engkau tidak takut akan tetapi aku yang tidak mau melihlat engkau ditangkap. Kau tahu, Bung Kok Su berusaha keras untuk mencari dan menangkapmu. Tetap seperti ku duga, tentu dia ingin menangkapmu agar dapat menjatuhkan semua kesalahan kepadamu, menceritakan bahwa engkau yang meracuni Kaisar sehingga dia dan An Kong bebas dari tuduhan, akan tetapi, aku dapat membantah dan mengatakan bahwa mereka yang menyuruhku. Aku tidak takut, Tuako. Selama engkau di sampingku, aku tidak takut apapun aku berjanji akan membantumu dengan taruhan nyawaku, Bimoi. Akan tetapi sungguh tidak bijaksana kalau harus menggunakan kekerasan melawan musuh yang jauh lebih kuat daripada kita. Sekarang belum tiba saatnya kita lawan dengan kekerasan. Kita tunggu saatnya. Setidaknya sekarang musuh yang paling berbahaya, Anlusan, telah tidak ada. Ku rasa untuk menghancurkan kekuatan Pangeran An Kong dan Bung Kok Su bukan hal yang terlalu sulit kalau kita sudah menyusun kekuatan, sejak tadi Kuilan melihat sikap adiknya dan sikap Panglima itu dan ia merasa hatinya tertusuk. Tahulah ia bahwa adiknya amat mencinta Panglima itu dan agaknya Siya Su Beng juga mencintai adiknya, ia harus melepaskan harapannya, ia harus mengalah terhadap adiknya. Di moi, ucapan Siya Chiang Kun itu benar sekali. Kita tidak boleh hanya menggunakan kekerasan dan nekat tanpa perhitungan. Kita harus menaati semua petunjuk Siya Chiang Kun yang lebih berpengalaman dan lebih mengetahui keadaan. Katakanlah, Chiang Kuen, apa yang harus kami lakukan sekarang Siya Su Beng memandang kepada Soe Wui San. Dia tentu saja mengenal Kuilan dan Ji Siok dan percaya kepada mereka, akan tetapi baru sekarang dia melihat pemuda yang tersenyum-senyum itu. Melihat pandangan Matus Ya Su Beng, Soe Wui San melangkah maju. Chiang Kun, sudah lama aku mendengar nama besarmu dan mengagumimu. Namaku Soe Wui San dan Paman Ji maupun Nona Yang Kuilan tentu berani menanggung bahwa aku adalah seorang rekan seperjuangan dan tidak perlu kau curigai. Terima kasih telah menonton!